Intro Pemirsa warga kota Atambua Kabupaten Belu dihebohkan dengan temuan jari manusia dalam sayur lodeh yang dibeli di sebuah warung desa Manleten kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Inilah gambar potongan jari manusia dalam sayur lodeh yang dibeli warga pada salah satu warung di desa Manleten Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Kejadian ini viral di media sosial dan menjadi perhatian warga Kabupaten Belu hingga sedaratan timur. Kasat Reskrim Polres Belu, Ibtu Jafar Awad Al-Katiri mengatakan telah menerima pengaduan masyarakat terkait temuan potongan tubuh manusia dalam sayur lodeh. Pihak Polres Belu langsung melakukan identifikasi dengan mengganding pihak medis. Hasil identifikasi terbukti jika potongan tubuh tersebut merupakan tubuh manusia. Koordinasi dengan pihak medis tersebut diketahui bahwa potongan yang diduga bagian tubuh itu adalah betul. Bagian sepotong kuku jari milik manusia akan tetapi untuk kepastian pemilik dari sepotong jari itu perlu dilakukan tes lebih lanjut. jadi intinya sudah ada sekitar 5 orang saksi yang kita minta keterangan terus kami selanjutnya masih tetap akan melakukan pendalaman mencari tahu terkait dengan asal-muasal potongan tubuh atau bagian jari yang ditemukan di dalam makanan. Polres Belu sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi diantaranya pemilik warung dan juga mendatangi tempat produksi tahu yang dibeli oleh pemilik warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya karyawan yang mengalami luka pada jari. Dari Kabupaten Belu Stefanus Dile Payong Tim Ayus Pelaporkan